Sebelumnya, Misora yang tampak dikendalikan sesuatu datang ke pertarungan melawan Rock Dengan kekuatannya, Misora mengendalikan Skywall, mengirim Rock pergi dan mengatakan Evolve Sento dan yang lain menduga itu karena gelang yang dipakai Misora Mungkin ada hubungannya sama Pandora Box Sento pun nanya ke Isurugi yang jelasin kalau gelang itu dirapat di Mars Dia juga jelasin soal nanba children buatan nanba Juzaburo yang bocorin rahasia Toto Artinya masih ada mata-mata yang selama ini di dekat Sento Rencana pemindahan Pandora Box pun dilakukan Info yang harusnya rahasia itu langsung sampai ke Utsumi yang nyuruh Bros bersaudara pergi merebutnya Sementara Kazumi pergi, Akaba berjaga-jaga di markas Bros bersaudara ketipu jebakan yang dibuat Sento dan Banjo Mereka pun baku hantam Karena Kazumi juga datang ngebantu, mereka bisa menang dengan mudah Berkat strategi yang mereka bikin, mata-mata yang ternyata asisten perdana menteri pun ketahuan Tapi gawatnya, Rock udah datang ke markas yang dijaga Akaba Sento, Banjo, dan Kazumi langsung cepat-cepat ke sana Tapi sayangnya, Rock udah menghabisi Akaba Karena itu, mereka bertiga pun henshin dan ngelawan Rock Walaupun udah main keroyokan, mereka tetap aja kalah Eh, Misora tiba-tiba datang dan harus dilindungi Banjo Karena itu, Sento pun pakai Hazard Trigger Ngamuk lagi dah Rock malah berhasil kabur dan Gris dikalahin Bill Karena lagi ngamuk, Sento malah nyerang Misora Tapi tiba-tiba, gelangnya nyala dan bikin mata tanknya Bill jadi rabid Hal itu bikin Sento tiba-tiba sadar Kazumi dan Banjo saling curiga siapa mata-mata di antara mereka Sedangkan Sento kepikiran kenapa dia bisa tiba-tiba ngendalain form Hazard Tak lama, Sento ngasih tantangan 3 ronde 1 lawan 1 dengan Toto Karena itu, Sento bikin power-up dengan bantuan Misora dan gelangnya Terciptalah Rabid Bottle Cuman nggak bisa dipakai bersamaan dengan Rabid Bottle yang lama Karena itu, Sento harus bikin alat untuk menyatukannya Sementara itu, Kazumi ngubur 3 kalung trio gagak di dekat Skywall Banjo pun menemuinya dan ikut berduka cita Untuk ningkatin level Hazard, mereka pun sparing Tapi nggak sengaja, Banjo nemu alat penyadap di botolnya Satu minggu kemudian, pertandingan pun dimulai Pertama, Gris ngelawan Engjin Bros Sementara Sento baru nyelesain item dan senjata barunya Engjin Bros yang didikan Nanba bertekad banget untuk menang Tapi Kazumi yang menghargai pertemanan bisa mengalahkannya Next, Cross akan melawan Hell Bros Sento juga udah nyiptain alatnya Tapi diam-diam, Sawa nyuri data itu dan dikirim ke Nanba Waduh Tak lama setelah itu, Sawa minta bantuan Kazumi untuk ngelakuin sesuatu Karena Hell Bros dibantu Nanba, kekuatannya jadi meningkat banget Cross yang harusnya lumayan kuat tanpa kewalahan Cuman dengan tekad yang kuat, Banjo hampir menang Tapi karena Hell Bros ngaku kalau dia kalah adiknya bakalan dimatiin Banjo jadi mengalah Eh ternyata itu cuma tipuan Yaudah lah ya, Sawa juga udah ngasih data curiannya ke Nanba Tapi kayaknya si Sawa lagi tertekan Data kekuatan baru Build pun dikasih ke Rock yang akan jadi lawan Build Pertarungan pun dimulai Sento langsung pake form Sparkling Cuman, Rock masih lebih kuat Karena itu, Sento pun pake item barunya Gak bentuk form Rabit-Rabit Dengan form ini, Build gak hilang kontrol Walaupun pake Hazard Trigger Dan dengan mudah, Rock pun bisa dikalahkan Cuman, karena datanya udah dicuri Rock bisa beradaptasi dengan form Rabit-Rabit Semua serangan Build jadi gak mempan Sawa juga ngungkapin ke Banjo Ramisora Kalau dialah yang ngasih data itu ke musuh Yang ternyata, Sento udah tau semua itu Cuman, Sawa sebenernya udah tobat Karena ngerasain hangatnya kekeluargaan bareng Sento Pas disuruh nyuri data Build Keluarga Nabeshima jadi Sandra Jadi, Sawa terpaksa ngelakuin itu Build jadi samsak berrok Hingga Sawa ditelepon Kazumi Yang ternyata disuruh nyelametin keluarga Nabeshima Karena itu, Sento akhirnya pake form barunya Yang datanya gak dikasih Sawa ke Nanba Yaitu form Teng-Teng Rock jadi kewalahan banget dan akhirnya kalah Perdana Menteri sempat ngajak anaknya Gintoku pulang ke Toto Tapi ditolak Sementara itu, Perdana Menteri Saito jadi kesal Karena harus mengalah ke Toto Cuman, Stark ngebunuhnya dan ngerubah wajah Jusaburo Nanba jadi wajahnya Untuk ngambil Ali Saito Yang udah siap dengan pasukannya Stark yang udah dapet Pandora Box dan satu panel Dengan botol lengkap Langsung ngerubah Skywall Perang pun terjadi lagi Dimana Nanba nyiptain Heart Guardian sebagai pasukan Stark ternyata berencana bikin menara Pandora Yang udah ngancurin planet Mars Cuman, untuk ngelakuin itu Dia butuh semua botol Malamnya, Sento yang punya ide Tiba-tiba ketemu Perdana Menteri Dan minta satu dolar Buat apa? Belum tau juga sih Besoknya, pas mau ke Hokuto Kazumi dan Banjo dikepung Stark dan pasukannya Pertarungan pun terjadi Harusnya mereka lebih kuat Tapi untuk pertama kali Stark maka kekuatan aslinya dari Mars Yang bikin Banjo kalah Tiba-tiba, Sento nyusul dengan form rabit-rabit Dia gak mau ada korban yang berjatuhan lagi Mereka bertiga pun kerjasama Dan dengan Buddha bisa mengalahkan pasukannya Stark Tapi tiba-tiba, Misora disandra Waduh, harusnya ini situasi gawat banget Tapi tiba-tiba, Misora kerasukan lagi Dan ngenalin diri sebagai Verneji Ratu dari Mars Stark ternyata mengenalnya Pas diserang, Misora diselamatin Banjo Yang langsung dibawa kabur Verneji Pas di rumah, Verneji jelasin Kalau tubuhnya udah hancur Jiwanya juga gak bisa bertahan lama Tiba-tiba, Misora pun pingsan Dari penjelasan Verneji, mereka nyimpulin Kalau Mars hancur Karena Pandora Box yang digunakan Evo Ditambah misteri siapa sebenarnya Banjo Yang katanya sih ada hubungannya sama Evo Pas megang batu, Banjo tiba-tiba nyiptain botol misterius Sento juga nyuruh sawah nyelidikin latar belakangnya Tak lama, Utsumi nyuruh bros bersaudara Ngejaga menara Pandora Gen Toko juga direkrut lagi Dalam perang menyerang Toto Besoknya dengan mengejutkan Bill dianggap pengkhianat Toto Pada kaget dong Dan ternyata itu dilakuin Sento Biar bisa pergi ke Saito dengan bebas Dan ngambil Pandora Box Kasumi dan Banjo yang menyedari itu pun datang Dan gak bantunya Sementara itu, Isurugi tampak punya dua kepribadian Cuman yang jahat lebih dominan Sento dan yang lain akhirnya masuk ke Menara Pandora Dan dilawan bros bersaudara Sento juga ngasih senjata baru buatannya ke Banjo Yang punya kekuatan magma Tapi tiba-tiba, Stark dengan Pandora Box Nyirang dengan ngerubah bentuk Menara Pandora sesuka hati Sementara itu, Sawa akhirnya dapat info soal Banjo Dan mengatakan bahwa Banjo mungkin bukan manusia Dimana dia pernah dijadikan eksperimen Ibunya adalah seorang poluan Yang ditemukan pingsan saat masuk ke ruangan disimpannya Pesawat tanpa awak yang baru pulang dari Mars Setelah itu, dia dinyatakan hamil Dan melahirkan dua bulan kemudian Di tubuh Banjo bayi ditemukan DNA misterius Sementara itu, Gen Toko akhirnya nyusul juga Dan Henshin jadi rok Cuman diam-diam dia ngasih tahu tujuan sebenarnya Nanba Yang jadi dalang dibalik ini semua Setelah Gen Toko sengaja ngalah Sento, Banjo, dan Kazumi pun menemui Stark Banjo udah dikasih tahu Gen Toko Kalau Stark lah yang bikin rencana Jadiin Kazumi smash Karena itu dia ngelawan Stark Terungkap juga Kalau ibu Banjo derasuki alien dari Mars Yang akhirnya berpindah ke Banjo Itu ada hubungannya dengan Kenapa Stark ingin Banjo jadi makin kuat Banjo yang tak berdaya ngeliat Sento ditangkap Stark Tiba-tiba ngamuk Dengan energi dari Pandora Box Dia nyiptain botol yang dimasukin ke Knuckle Dan ngebentuk form Cross Magma Dengan kekuatan ini Cross bisa mengalahkan Stark dengan mudah Cuman kelihatannya ini sesuai rencananya Stark sih Hal itu bikin Sento kepikiran terus Terungkap juga Kalau orang yang bereksperimen ke Banjo kecil Adalah ayah Katsuragi Alias Sento Waduh tak lama Kazumi yang disuruh jaga Pandora Box Ditelepon Utsumi Yang ingin menukar Pandora Box Dengan orang-orang Hakuto yang disandra Sementara itu Banjo gak sengaja tahu Kalau dia bukan manusia biasa Hal itu bikin dia kesal Sementara itu Karena Kazumi gak datang Utsumi merintang Gentoku Buat ngebunuh para Sandra Cuman Gentoku gak mau Karena itu dia dihukum Dengan chip yang udah dipasang ke tubuhnya Perdana Menteri berusaha negosiasi Dengan Sento tapi gagal Sementara itu Stark bilang Kalau dia butuh driver terkuat Yang bisa dipakai Untuk menggunakan Pandora Box Tampak Dia juga punya botol misterius Tak lama pasukan Seto Nyirang Sento Dan Kazumi pun datang Sedangkan Banjo yang lagi kesal Enggak Walaupun akhirnya datang juga Karena kebetulan ada Stark Stark ternyata tahu semua soal Banjo Katanya Banjo tuh sama sama dia Ngedengar itu Banjo sempat terbukul Cuman pas Sento datang Dia bisa bangkit lagi Dengan cross magma Karena foam ini kuat banget Stark pun bisa di kalahkan dengan mudah Sementara itu Rock yang sampai ke gedung pemerintahan Menyandera Perdana Menteri Tak lama Stark nelfon Banjo Untuk nukar Perdana Menteri Dengan Eval Driver Driver yang ditemukan Katsuragi Cuman disemunyiin di suatu tempat Dengan data bapaknya Sento berhasil nemu data Eval Driver Driver yang akan memperkuat Eval Terungkap Kalau Eval Adalah alien yang ngerasukin tubuh Isurugi Setelah kejadian Skywall Dia ditangkap Tapi berhasil kabur Dan menemui Katsuragi Shinobu Alias bapak Sento Ini diminta perbaiki Eval Driver Sementara itu Gentoku sempat mau nyelamatin bapaknya Cuman gagal Karena digangku Utsumi dan Stark Sento yang ngeliat bentuk Eval Driver Ngerasa gak asing Dan ternyata Itu ada di ruangan Misora bikin botol Pertukaran pun dimulai Gentoku ikut ngebantu Karena chip di tubuhnya Udah dihilangin Sento semalam Pertarungan pun terjadi Banjo Henshin jadi Cross Magma Dan berhasil ngalahin Stark Cuman dia kabur Dan ngejar Perdana Menteri Yang lagi bawa Eval Driver Rock ngelindungin mereka Tapi tiba-tiba Utsumi ngambil Eval Driver Dari Misora Dan ngasih ke Isurugi Yang akhirnya Henshin jadi Kamen Rider Eval From Cobra Rock yang ngelawannya Bisa diajar dengan mudah Ngeliat itu Pertana Menteri Ngelindungi Gentoku Yang malah membuatnya meninggoy Ngeliat itu Sento Banjo Rangkanzumi Yang marah pun Langsung ngelawan Eval Cuman perbedaan Kekuatan mereka Itu jauh banget Eval meracuni Sento Dan langsung pergi Karena racun itu Hanya bisa dihilangkan Eval sendiri Dia bikin pertukaran Dengan Pandora Box Misora sempat ngelawan Cuman kekuatan Vernaji tinggal dikit Karena itu Banjo pun setuju Eval mengungkap Kalau Banjo Punya DNA dirinya Karena itu Katsuragi yang tahu Ingin membunuh mereka Tapi Eval Mengagalkannya Untuk menghilangkan racun Dari Sento Banjo Rangkanzumi Harus mengalahkan Eval Pertarungan pun terjadi Karena lagi emosi Level hazard Banjo makin tinggi Tapi tetap aja Dia gak bisa Ngalahin Eval Cuman Mengingat semua Kenangan bersama Sento Banjo terus bertarung Hingga level hazardnya Mencapai 5 Dengan level ini Banjo pun mengalahkan Eval Dan menghilangkan racun Dari Sento Nah nih Ternyata Eval Udah merasuki tubuh Banjo Dan Henshin jadi Kamen Rider Eval Dragon Form Eval yang ingin Ngambil Pandora Box Dihadang Sento Cuman bisa dengan mudah Dikalahkan Terungkap Ternyata Bapak Sento juga lah Yang memperbaiki Eval Driver Sedangkan tubuh Isurugi Yang udah terpisah dari Eval Dibawa ke rumah sakit Tak lama Sento minta bantuan Gentoku Tapi tiba-tiba Eval datang Dan mengaktifin Satu panel Pandora Box Tersisa satu botol Yang dipegang Gentoku Mereka pun ngelawan Tapi Gris dan Rock Bisa dikalahin Satu persatu Sento kembali Makai Form Hazard Dan Eval Makai Form Dragon Sento bisa dikalahin Eval pun mengebuka Pandora Box Dan Pandora Tower Makin hampir sempurna Dari Pandora Box Eval ngambil Eval Trigger Yang ternyata belum bisa digunain Tiba-tiba Fernaji datang Nyirang Eval Dan ngambil Pandora Box Fernaji mengungkap Kalau dialah yang merusak Eval Driver Saat melawan Eval di Mars Dia juga bisa ngilangin Dan ngembalikan Unsur semua botol Itu juga yang diakuinnya Sepuluh tahun lalu Itu kenapa Pandora Box Tidak terbuka waktu itu Dengan data peninggalan bapaknya Sento pakai salah satu panel Buat bikin item power up Tak lama Eval menyerang lagi Sento dan Kazumi pun datang Eval Cobra Udah bisa dikalahin Bill sih Tapi tidak dengan Dragon Form Walaupun berbahaya Sento tetap pakai item barunya Yang bikin level hazardnya Mencapai 6 Tapi ternyata Ini sesuai rencana Eval Dia pun merasuki tubuh Sento Dan masuk tahap ketiga Dengan form Rabir Eval Waduh Waduh Terima kasih telah menonton!